Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Riki Riendi di lesson 5. Kita akan bahas masih tentang konsep mol. Saya akan bahas tentang molalitas, M kecil, dan fraksi mol, yaitu X besar. Apa itu molalitas? Beda dengan molalitas, kalau molalitas adalah mol Z terlarut dalam 1000 gram pelarut. Jadi dipisahkan antara masa pelarut dengan masa Z terlarut ya. Di sini dituliskan 1000 dibagi masa pelarut dikali dengan masa terlarut dibagi dengan MR Z terlarutnya. Masa bagi MR adalah mol dari Z terlarut tersebut ya. M kecil adalah kemolalan atau molalitas, satuannya molal, M kecil ya. MP adalah masa pelarut dalam gram, MT dalam gram juga masa Z terlarut. Pelarut biasanya air, kalau nggak dikasih tahu. Lalu MR Z terlarutnya harus dihitung juga. Apa itu fraksi mol? Fraksi mol adalah satuan konsentrasi larutan yang menyatakan perbandingan jumlah mol Z terhadap jumlah mol seluruh komponen Z dalam larutan. Nah, kalian harus tahu dulu nih larutan kebagi dua ya. Ada Z terlarut, ada Z pelarut. Terlarut ini saya lambatkan dengan T kecil, pelarut jadi P kecil. NT adalah mol Z terlarut, NP adalah mol Z pelarutnya. Nah, fraksi mol dari yang terlarut tinggal mol yang terlarut dibagi mol total antara pelarut ditambah terlarut ya. Fraksi mol pelarut juga sama tinggal molnya pelarut dibagi mol total. Dan kalian harus tahu, fraksi mol total dalam suatu larutan adalah sama dengan 1. Nggak akan lebih dari 1. Fraksi mol itu pecahan biasanya diantara 0 sampai 1 ya. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas beberapa contoh soal. Yang pertama, hitunglah molalitas dari senyawa berikut. Yang A49 gram H2S4 di dalam 500 gram air. Ya, di sini kalian dikasih tahu AR gunanya buat menghitung mol dulu ya. Jadi, masa diketahui 49 gram yang terlarut. Masa adalah mol kali MR. 49 sama dengan mol dikali MRnya adalah 2 kali H. Ya kan? H2S4 berarti Hnya ada 2, Snya 1 dan Onya 4. Hitung MR jangan bingung ya. Ini diperoleh nanti, mol dari zat terlarutnya adalah setengah mol. Kalau sudah tahu mol zat terlarutnya, kita tinggal bagi dengan masa 1000 gram pelarutnya. Ini 500 gram air, maka menjadi setengah dari kilo. Setengah kilogram ya. 1000 gram dibagi dengan masa pelarutnya. Masa pelarutnya tadi sudah tahu 500, ya kan? Nah, di sini masa dibagi dengan MR, saya sudah hitung jadi mol. Molnya adalah setengah tadi. Jadi, 1000 per 500 kali setengah, hasilnya adalah 1 molal. Jadi, hasil yang A adalah 1 molal. Dari 49 gram H2S4 di dalam 500 gram air. Yang kedua, 0,5 molar HNO3 dalam 200 gram air. Nah, ini kalian bisa hitung. 0,5 molar itu adalah mol per volume ya. Volumenya tadi dalam mililiter, 200 mili, harus ubah jadi 0,2 liter. Jadi, mol terlarutnya adalah 0,1 mol. Oke, kalau sudah kita hitung ke dalam rumus molalitas. 1000 per masa pelarut kali mol terlarut. Saya langsung ya pakai mol terlarut ya. 1000 per 200, nah ingat ya, 200 mililiter air pasti sama dengan 200 gram. Jadi, masa jenis air adalah 1 gram per mililiter. Mol terlarutnya sudah tahu, 0,1 dari atas. Nah, ini dihitung hasilnya adalah 0,5 mol. Jadi, kalau dikasih tahu volume air, jangan lupa, rolnya air adalah 1 gram per mililiter. Jadi, itu bisa berubah jadi volume langsung menjadi gram. Ya, 200 mililiter sama dengan 200 gram. Yang kedua, hitunglah fraksi mol, zat terlarut, dan zat pelarut bila 10 gram NOH dilarutkan dalam 90 gram air. MR-nya dikasih tahu NOH 40, airnya 18. Nah, ini mudah, 10 gram NOH ya, sebagai zat terlarut. Berarti kita hitung molnya, masa sama dengan mol kali MR, 10 sama dengan mol kali 40, dapat molnya 1 per 4, ini adalah mol terlarut, 1 per 4 ya. Lalu, 90 gram air sebagai pelarut, masa sama dengan mol kali MR lagi, masanya 90, MR-nya 18, jadi molnya adalah 5 mol. Lalu, kita bisa hitung XP dulu nih ya. Saya hitung XP adalah mol pelarut dibagi dengan mol total. Ya, mol pelarutnya 5, ya 5 dibagi dengan 5 tambah 1 per 4. Ini saya bikin dalam pecahan aja. Hasilnya adalah 20 per 21 ya. Jangan bingung dalam perhitungan pecahan seperti ini ya. Lalu, XT-nya adalah mol terlarut dibagi mol total, 1 per 4 dibagi dengan 1 per 4 tambah 5. Hasilnya adalah 1 per 21. Dan ingat ya, XP ditambah XT, atau mol, fraksi mol total dari satu larutan harus sama dengan 1. Contoh yang ketiga, hitunglah molalitas dan fraksi mol dari satu larutan mengandung 18% masa. C6, H12, O6. Ini sorry ya. C6, H12, O6 ya. ARC 12, H-nya 1, O-nya 16. Nah, 18% masa. Ini nggak jelas. Masanya berapa ya kan? Kita nggak tahu berapa masa totalnya. Kalian bisa misalkan masa larutan sama 100 gram. Terserah sebenarnya mau misalkan berapa, karena kita nanti hitung hasilnya pasti sama. Karena molalitas itu konsentrasi. Jadi perbandingan aja. Misalnya 100 gram yang gampang ya. Kalau 100 gram totalnya, 18 gram-nya berarti adalah yang C6, H12, O6 ya. 18% soalnya. Berarti sisanya adalah air, 82 gram. Kita hitung satu-satu. Masa yang terlarutnya tadi 18. Jadi mol-nya kita bisa dapat ya. Dari masa bagi MR. MR-nya kan tadi C6, H12, O6. Berarti 6 kali C, ya kan? C-nya udah tahu 12. H1, O16. 6 kali C, tambah 12 kali H, tambah 6 kali O. Hasil mol-nya adalah 1 per 10. Ini adalah mol dari yang terlarut. Lalu pelarutnya 82 gram. Air ya, H2O. MR-nya 18. Jadi 82 per 18 adalah 41 per 9. Saya kecilin ya. Nah, ini kita dapat mol terlarut dan mol pelarut. Bisa hitung langsung. XP, 41 per 9 dibagi dengan 41 per 9 tambah 10 per 10. Ini saya sama yang penyebut yang bawah. Jangan bingung ya. Yang atasnya tetap. Lalu kita sederhanain hasilnya 410 per 419. Jadi, proximal paling akurat itu ditulis dalam pecahan biasa. Lalu, XT-nya saya hitung pakai hubungan antara XP tambah XT sama dengan 1. Jadi, tinggal 1 dikurang 410 per 419. Hasilnya adalah 9 per 419. Nah, ditanya molalitas juga. Ya kan? Molalitas dan proximal. Molalitasnya saya hitung di sebelah kanan sini. 1000 per masa pelarut dikali mol terlarut. Ya, masa pelarutnya udah tahu 82 ya. Mol terlarutnya tadi sepuluh 10. Jadi, dihitung hasilnya 100 per 82 molal atau 50 per 41 molal. Jadi, kalau ada persentase jangan bingung. Misalin aja masa total dalam larutannya 100 gram. Itu paling gampang. Karena persentasenya langsung hilang ya kan. 18 persen. Parti dari 100 gram adalah 18 gram. Oke, semoga semua bisa mengerti tentang molalitas dan proximal. Ketemu lagi di lesson berikutnya. Masuk ke materi yang baru. Thank you for watching dan see you in the next video. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!